Halo guys, selamat menikmati saya, terima kasih pada konten kali ini saya akan mencoba untuk pembuktian yang katanya untuk meta-meta crossing sudah di nerf parah anjir di online divisi 1 ini kita akan mencoba untuk full spam-spam crossing apakah benar-benar di nerf atau masih ngeri yang mana disini saya akan mencoba untuk pembuktian untuk squadnya ini dia, saya pakai kostik dan Luis Vigo yang punya meta-meta crossing yang begitu aduhai di eFootball 2023 dan untuk JF saya pakai Ronaldo yang akan mempunyai jumping dan sundulan yang sungguh mengerikan ini dia untuk squad lawan langsung saja untuk pembuktian apakah benar-benar di nerf untuk meta crossing, simak video berikut ini oke kick off bapak pertama dimulai oleh Sydney FC yang mana tim lawan pakai performasi 4-2-2 ya double AMF coba untuk drago penyerang dari sisi tengah coba meta-meta full meta-meta crossing ya karena di eFootball 2023 kemarin untuk meta crossing memang gak ada opat anjir kalau sekali cross, kostik atau back up itu auto goal anjir tinggal kalian menempatkan CF dengan sundulan dan lompatan yang bagus ya namun disini katanya enggak katanya sih emang kerasa banget untuk meta-meta crossing eFootball mobil 2024 di nerf parah ya jadi saya akan mencoba untuk membuktikan ya apakah benar ya coba untuk drago lewat sisi kanan coba untuk cross apakah bisa nampaknya udah untuk diantisipasi ya oke lanjut ke pertandingan nampaknya akan jadi dapat mencuri mencoba untuk 1-2 Messi kepada si pak kakostik mencoba untuk crossing nampaknya dapat dihalau coba tim lawan serangan balik oh nampaknya bola lepas bung yang paling ke dalam menurut drago drago lewat rinaldo kemudian itu kepada kasimiro kemudian kepada rinaldo lagi coba untuk cari tim sayap yang saya mencapai ke sayap apakah kakostik bisa mengumpan kepada rinaldo nampaknya memang sungguh-sungguh sulit ya untuk meta-meta crossing ini ya untuk sekarang untuk defend dari tim lawan emang sundulannya ngeri sih untuk meta-meta crossing memang tidak bisa ya terbukti ini dua kali crossing gagal terus ya padahal kalau di e-football 2-3 kemarin sekali cross pasti rinaldo bisa nyamper ini pasti gue jamin 100% namun di e-football ini memang dinovara sih untuk meta-meta sekarang memang lebih ke meta speed meta terobosan ya ini aja ya coba untuk crossing apakah bisa dan akan memang sulit sih anjir anjir Louis Vico sudan cool akhirnya drago mencetak cool lewat tendangan play sih ya sehingga drago unggul 1-0 ya gila sih untuk player-player meta-meta kang crossing yang yang hanya mengandalkan kang crossing memang menangis sih kalau lihat di e-football mobile 2024 harus bisa menyelesaikan meta-meta speed meta-meta tinggi taga meta-meta terobosan yang untuk e-football mobile 2024 ya karena untuk meta-meta crossing yang mengandalkan meta-meta crossing menangis sih karena di e-football anjir terbukti kostik meskipun bola crossingnya udah lolos terus tapi backnya untuk menyambar bola itu gila responnya anjir gak se-GG 2023 kemarin ya untuk responnya telat oke kembali ke gameplay mencoba tim lawan lewat sisi tengah apakah bisa coba untuk menyerang nampaknya dapet di intercept oleh pemain drago mencoba drago 12 lewat sisi sayap apakah bisa mengirim umpan kepada Ronaldo kostik mencoba untuk Stunning Cruise dan gila emang untuk meta-crossing emang dinep lanjir sumpah kalian yang menekan meta-crossing harus berubah pikiran untuk melakukan meta-meta ini karena ya kalian bisa lihat sendiri ya kostik ya yang umpan silang akurat di e-football mobile 2023 meskipun umpannya bener udah lolos tapi si Ronaldo yang mempunyai sundulan seperti di udara ya terus headingannya sehingga dua tidak bisa menyambar bolanya ya karena untuk e-football mobile di 24 ini memang 22-24 ini memang dinepare oke balik ke gameplay coba tim drago serangan balik lewat sisi tengah lewat Messi Messi pada Ronaldo Ronaldo kepada tim sayap Coba disana ada Louis Vigo mencoba untuk Stunning Cruise dan Oh hampir saja ya lepas ya namun disini giper gigi untuk mengambil bolanya oke balik ke gameplay coba tim lawan serangan balik cepat lewat sisi tengah coba lewat babi babi kepada trupa so longbol pada benar tu sifat nampaknya berdihalau coba drago bulat dari giper langsung ngumpan jauh kepada Kostik Kostik dapat Oh nampaknya bola keluar lempan kedalam ledaku daku kepada Bruno Fernando jurni kepadanya pada Kostik Kostik mencoba Stunning Cruise Apakah bisa disambar nampaknya tidak bisa ya ini ya bukti bahwa memang metacrossing di enough parah ya kalian bisa lihat sendiri yang inilah buktinya Kostik Luz Vigo meskipun bolanya udah lolos crossingnya namun tidak bisa disambar ya untuk metacrossing dalam coba tim lawan serangan balik nampaknya dapat dihalau build-up dari keeper pada wanbisaka wanbisaka pada Luz Vigo Luz Vigo pada Messi coba 12 coba Luz Vigo mau dapat dipersep oleh Joss Ancelo ya coba di sini semiru kesempatan kepada Messi Messi kepada Luis Vigo coba untuk Stunning Cruise dan gila emang untuk kalian bisa lihat sendirilah untuk kalian kalian bisa menilai sendiri untuk metacrossing memang di enough ya jadi kalian harus improve untuk gameplay metatroposan metaspeed kalian harus menguasai di e-football mobile 2024 ini oke pelanggaran tim lawan ya kenapanya tenang bebas tendangan bebas oleh Drago Apakah bisa mencetak gue lewat pergi gini ya Coba lonel Messi udah menendang bola dan Oh dapat di tepisi oleh keeper ya gila untuk dipersihan dari keeper sulit sih kalau sekarang pergi-pergi ya kalau dulu emang kalau sekali pes ya jaman pes sekali udah lewat auto gul itu pasti Oke coba Drago full up dari belakang lewat kostik lagi Apakah coba untuk metacrossing apanya dapat ditutup dengan mudah coba Bruno Bruno kepada Ronaldo nampaknya dapat di blog ya coba tim lawan serangan balik di menit ke-80 ini Apakah bisa menyanyi makan kedudukan nampaknya miss untuk pasinya ke striker Coba kasih merupakan Messi Messi kepada Ronaldo lalu kepada kostik apakah bisa melepaskan Bruno 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 kepada kostik apakah bisa one crossing dan Oh nampaknya dapat dihalau dengan mudah netback lawan ya oke lembaran kedalam oleh Drago ya Apakah bisa lewat lembaran kedalam ini coba kasih one bisa kakak kepada Messi Messi Coba untuk crossing biasa nampaknya dapat dihalau ya one bisa kakak kepada kasih miru kasih miru kepada renaldo renaldo kepada kostik apakah bisa melepaskan Oh nampaknya dapat dihalau lebih lawan coba serangan balik di menit-menit akhir ini banyak dapat di blog kasih miru Messi Messi Ronaldo nampaknya dapat intercept ya serangan balik serangan terakhir dari tim lawan Apakah bisa lewat Paul the Paul kepada siapakah Lewandowski nampaknya hui panjang dibunyikan ya akhirnya Drago bisa mempertahankan keunggulan yang lewat gul dari sematawayang dari Louis Viko ya ya inilah pembuktian dari metaklacrossing yang memang di e-football mobil 2024 ini memang dinerf ya dari video ini kalian bisa menilai sendiri kalau untuk metaklacrossing kalian wajib yang Hai yang hanya mengandalkan metaklacrossing wajib berubah ya untuk gameplaynya wajib berubah ke mata-mata speed mata-mata dikitaka gini dia ya Kak saya akan mencoba untuk mengganti pemain yang tadi ya dinerf percumaan kalau pakai metaklacrossing dan metaklacrossing nya untuk dinerf ya oke di sini saya pakai metaklacrossing yang punya speed tinggi ya seperti son human terus kalau Louis Viko emang metaklacrossing mata-mata speed memang GG sih oke untuk strikernya saya ganti ya Oh simen amin dan amin namun disini saya pakai Mbappe ya oke cukup sekian untuk review dari metaklacrossing yang dinerf jangan lupa like komen dan subscribe Terima kasih.